Halo guys, balik lagi sama gue Noval, YouTube channel Perinvestasi Hari ini, sesuai request, gue mau ngajarin tentang cara minting di OpenSea dengan gratis alias gak pake bayar gas fees Ethereum yang mahalnya gila parah Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Perinvestasi Nah, langsung aja guys, jadi tanpa basa-basi kita langsung buka OpenSea aja Nah, sebelumnya pastiin kalian punya yang namanya wallet atau wallet extension lah kalau misalnya kalian pake browser di laptop Nah, karena disini tuh lebih enak minting kalian pake PC atau pake laptop karena kalau di HP agak-agak ribet lah Gue pribadi sih, ngerasanya kayak gitu Nah, jadi yang pertama, kalian pastiin dulu punya wallet Nah, salah satu wallet yang paling sering itu adalah MetaMesh Nah, jadi kalau misalnya kalian belum pernah punya MetaMesh langsung aja langkah pertama cari dulu di Google atau di search engine kalian MetaMesh Browser Extension Nah, ini pokoknya yang MetaMesh lah, cari aja Lihat terus, nanti yang paling atas tinggal di klik aja Intinya ini langkah pertama buat install Chrome atau browser extension kalian di MetaMesh lah Nah, jadi langkahnya kalau udah disini harusnya ada tombol install tapi karena gue udah ada, jadi tinggal tulisannya remove from browsernya Gue pake Brave Nah, jadi kalau udah nanti akan ada panduan-panduannya dan akan ikutin aja langsung langkahnya buat bikin MetaMesh-nya Nah, kalau udah intinya aman Disini kalian minting gak harus punya Ethereum atau gak harus punya crypto apapun lah Walletnya bisa kosong aja Karena disini balik lagi gratis Nah, jadi kalau udah buka aja OpenSea.io OpenSea.io atau OpenSea.io Langsung klik create Nah, terus kalau udah, kalau udah klik create kalian akan diminta untuk connect ke wallet-nya Nah, karena gue pake MetaMesh Langsung aja kita connect ke MetaMesh Nah, nanti akan keliatan ada pop-up MetaMesh notification yang intinya meminta kalian sign atau login Kalau misalnya udah login, pasti tinggal diminta sign aja Nah, terus kalau udah kalian akan diminta untuk masuk ke isi deskripsi-deskripsi dan informasi-informasi lainnya lah Nah, jadi yang pertama, kalau misalnya baru pertama kali minting Kalian bakal lihat di atas tuh adalah file yang harus di-upload Nah, disini file yang disupport sama OpenSea adalah JPG, PNG, GIF, SVG, MP Ya, banyak lah pokoknya disini nih, bisa dibaca disini Terus ini maksimal filenya tuh ukurannya harus 100MB atau 100MB Jadi maksimal filenya kalau misalnya kalian mau upload itu 100MB Jadi pastiin dulu kalian filenya 100MB Nah, kalau udah kalian langsung aja drag filenya File JPEG atau file video atau file fotonya langsung ke OpenSea ini Nah, ini langsung nanti keluar Dan ini foto yang gue pake disini Nah, terus berikutnya yang wajib diisi tuh adalah Namanya, jadi nama artnya Nah, selain itu tuh sebenernya gak ada yang wajib lagi Tapi lebih baik diisi semua Jadi ikutin dulu langkahnya, oke Nah, yang pertama nama Kalau misalnya mau ngasih nama Misal ini burung hantu Intinya isi namanya misal burung hantu NFT Nah, namanya bisa siapa aja Mau rahmat, mau siapa aja juga boleh lah Terus kalau udah Kalian bisa mulai scroll ke bawah untuk tambahin informasi lainnya Yang pertama kalian bisa lihat disini ada tulisan external link Nah, external link ini tuh bisa dimasukin link koleksi kalian Atau profile kalian atau sosial media kalian Intinya biar orang-orang yang mau beli art kalian tuh bisa cek profile kalian Bisa tau kalian siapa Dan intinya biar kalian lebih kredibel lah di mata pembelinya Kalau misalnya gak ada juga bisa aja dikosongin Nah, terus description Disini tuh description kalau misalnya gambar kalian tuh kayak puitis Gambar kalian tuh kayak keren gitu lah Intinya ada cerita dibalik apa yang dilihat mata Nah, intinya kalau ada cerita langsung aja tulis disini Tapi karena gue cuma burung hantu Misal gue ceritanya description-nya bangun malam, bobo siang Kan karena burung hantu tidur malam Salah bangun malam Yaudah, intinya deskripsinya isi Terus berikutnya ini langkah yang penting nih Nah, disini kalau misalnya kalian cuma mau minting satu NFT Kalian gak harus bikin koleksi Tapi kalau misalnya kalian mau minting banyak NFT Atau misalnya nanti minting kedepannya mau dijadiin satu koleksi aja Kalian bikin dulu collection Nah, nanti collection-nya tuh bisa dipilih disini Nah, karena gue belum bikin collection Kita bisa mampir dulu ke My Collection nih Klik yang tanda profile Terus tulisan My Collection Kita open di tab baru Jadi kalau misalnya kalian mau bikin koleksi Yang intinya nanti NFT-nya ditaruh situ semua Kayak misalnya contohnya Borte Piat Club Yang koleksinya namanya Borte Piat Club Terus NFT-nya namanya Borte Piat Club Semua itulah Nah, jadi caranya gampang Tinggal create a collection Terus kalau udah Tinggal isi aja deh ini Kalian harus isi logo koleksinya mau kayak gimana Terus juga feature image-nya Atau tampilan NFT utamanya apa Terus ada banner-nya apa Terus nama koleksinya apa Terus juga link-nya Link sosial media kalian Atau yang lain-lainnya Terus yang disini tuh link koleksinya nanti mau namanya apa Biar gampang di klik Kalian bisa customize atau nulis sendiri namanya Terus deskripsinya Terus juga kategorinya apa Bisa isi aja disini Kalau misalnya ada suatu kategori Misalnya trading cards Atau collectibles Atau ini koleksi NFT olahraga Atau ada kegunaannya Atau cuma art biasa Ayo tinggal isi aja Nah, terus di bawah ini adalah link-link untuk Social media atau website dari proyek ini Kalau misalnya NFT ada kegunaannya NFT collection ini ada kegunaannya Nah, misal contohnya koleksi Board A Piat Club nih Nah, kalian bisa lihat Tadi kan infonya ada disuruh isi logo image Terus feature image Banner image Nah, ini tuh disini nih Ini logo image Ini banner image Terus ini description-nya nih Di bawah sini Nah, terus kalau misalnya kalian punya social media Kayak misalnya Board A Piat Club nih Biasanya nanti ada tulisannya di link-nya bisa tertera di Sekitar sini Nah, ini dia Di sekitar sini nih Website, Instagram, Discord Terus Twitter dan lain-lainnya ada disini Nah, terus ini Board A Piat Club-nya lah Ininya link yang tadi tuh Kalau misalnya mau di-customize Karena ini kan Board A Piat Club Nah, kayak gitu deh guys Kalau misalnya mau pakai koleksi Intinya cuma isi itu aja Terus di bawahnya ada tulisan royalties Nah, ini penting banget Karena intinya royalties ini Setiap kalian NFC-nya berpindah tangan Atau kejual dari satu penjual ke penjual lain Misalnya dia jualan terus-terusan Kalian bakal tetap dapet persenan Atau royalties Nah, ini bisa tulis misal 2,5% Dari transaksinya Jadi, mau berapa kali berpindah tangan Kalian bakal terus dapet royalties Nah, terus ini penting banget nih Kalau misalnya gak mau pakai GASP Ini tinggal ganti blockchain-nya ke Polygon Terus nanti transaksinya bisa pakai Ethereum doang Terus ini Ya, bisa dilihat lah Ini kayak layout-nya gitu Terus ini kalau misalnya kalian ada Art-nya tuh explicit atau sensitive Kayak misalnya ada darah-darahnya Atau agak-agak porno Biasa lah, udah gede kan? Wajar Nah, jadinya kalian bisa centang ini Explicit dan sensitive content Ini kalau koleksinya Kayak gitu deh guys Nanti kalau misalnya udah Ya, langsung ada koleksinya Dan kalian NFT bisa publish di dalam koleksi ini Kalau misalnya kayak isinya banyak Kayak kalau misalnya Bortepiat Club Itu kan ada 10.000 NFT Ini bisa dilihat 10.000 Jadinya semua NFT Bortep Itu masuk ke koleksi Bortepiat Club ini Balik lagi guys Kita ke Minting Kalau misalnya cuma satu Kalau misalnya cuma satu Langkah ini bisa di skip aja Karena kalau misalnya cuma satu Kalau mau uploadnya manual Dan gak pakai smart contract Kalian tuh bakal Kayak Nge-upload satu-satu Dan nge-set satu-satu Kayak ini selangkah apa Terus propertinya ada apa aja Di dalam NFT ini Kayak misalnya NFT-nya ada topi Baju Dasi Meja Atau ada sesuatu yang bikin unik Dan beda sama NFT Lainnya di koleksi itu Itu tuh bisa ada tulisannya Di properties Dan levels Dan stats Atau traits-nya gitu lah intinya Terus ini unlockable content Intinya nih kalau unlockable content Itu adalah NFT yang isinya tuh Ada suatu Isi yang cuma bisa dilihat oleh Ownernya Jadi gak terlihat oleh publik Karena kan kalau mayoritas NFT tuh Bisa kelihatan semuanya oleh publik Tapi Ada yang NFT-nya Cuma bisa kelihatan oleh Ownernya Beberapa partnya Atau semuanya bahkan Nah terus balik lagi Ini explicit content Apa enggak Ini wajib juga Gak wajib sih Tapi dikasih option Kalau misalnya kalian mau melindungi Mata orang lain Kalau misalnya agak-agak jorok Atau agak-agak Kasar Atau keras Atau darah-darahnya Atau porno Ya kalian bisa klik Explicit atau sensitive content Karena balik lagi Seni kan bebas Terus berikutnya Kalau misalnya kalian udah Nyampe agak ke bawah Ini ada tulisan supply Nah supply ini tuh Maksudnya adalah Jumlah NFT ini Mau dibinting berapa kali Nah jadi kan kita pake NFT ini Ini satu Tapi kalau misalnya supply-nya Kita mau tulis tiga Nanti di dunia tuh Cuma akan ada tiga NFT ini Kalau misalnya satu Ya cuma ada satu NFT ini Misalnya kita mau tulis Cuma satu aja Dan itu oke aja Nah terus Kalau misalnya Ini bagian pentingnya nih guys Bagian gratisnya Nah disini ada tulisan blockchain Kalau misalnya kalian Mau bayar gas fees Kalian bisa pake Ethereum Tapi kalau misalnya Mau enggak pake gas fees Kalian bisa pake Polygon Nah jadi langsung klik aja Ini tuh intinya kayak gini guys Kalau misalnya kalian pake Polygon Nanti tuh Kalau misalnya NFT-nya kejual Kalian akan dipotong 2,5% Dari pendapatannya Nah tapi Kalau misalnya pake Ethereum Kalian langsung bayar gas fees aja Tapi Ya jadinya ada perbedaan lah Kalau misalnya kalian jual mahal Dan 2,5% Dan 2,5% Itu lebih gede Daripada gas fees Ethereum Yang sekitar 5 jutaan Mending pake blockchain Ethereum Tapi kalau misalnya Harganya murah Dan gas fees Dan 2,5% Itu lebih murah Daripada 5 juta Bayar gas fees Ethereum Kalian lebih mending Pake Polygon Nah jadi intinya Kalau mau gratis Dan jualannya murah Pake Polygon lah Kayak gitu Nah terus kalau udah Udah deh Klik create Kita tunggu sekarang Please wait Nah kalau udah Kalian akan keliatan You created burung hantu NFT Ini yang gue namain Nah jadi Ini NFT nya udah jadi Terus Ini tuh NFT nya baru aja Di minting Belom dijual Nah kalau misalnya Kalian mau jual Ini pas dilihat disini Kalian cek dulu informasinya Udah selesai semua Dan ini bisa dilihat Minted 22 detik yang lalu Terus kalau udah Mau dijual Klik sell Di kanan atas Nah disini Baru kalian bisa jualan nih Nah disini Karena kalian tadi Pake blockchain Polygon Kalian kan Gak kena gas fees Tapi kepotong 2,5% Kalau misalnya Udah kejual Nah ini tulisannya Listing is free Once sold The following fees Will be deducted Jadi intinya Kalau udah kejual Nanti misalnya Kalian jual 1 Ethereum Nanti 2,5% Dari 1 Ethereum Bakal diambil oleh OpenSea Kayak biaya Pameran lah Terus ini harganya Kalian bisa nentuin sendiri Misal mau nulis 1 Atau 0,5 Nah misal 1 deh 1 Ethereum Nah terus ini durasinya Kalian mau NFT nya itu Tersedia untuk Ditawar Sama diperjual belikan Di awal Itu berapa lama Ya misalnya Kalian Kalian ngasih waktu 6 bulan Nanti kalau setelah 6 bulan Gak ada yang beli Yaudah NFT nya hilang Dari market Tapi tetap ada di wallet kalian Karena udah diminting Tapi gak di sell lagi Nah ini bisa pilih Dan itu bisa di Extend juga Atau diperpanjang juga Kalau misalnya Abis 6 bulan Gak ada yang beli Nah terus Kalau udah Kalian tinggal klik Complete listing Nah kalau udah Kalian tinggal klik sign Karena ada sign message Ini kayak persetujuan Sama wallet kalian Nanti metamask nya Atau wallet kalian Akan pop up lagi Dan kalian akan diminta Untuk menanda tangan Ini aja Atau sign aja Kita klik sign Kalau udah Udah deh Your NFT is listed Kalian udah berhasil Menaruh NFT kalian Di open C Belum terjual Nah kalau misalnya Mau ngecek Ini akan di redirect Atau diarahin ke sana Nah terus bisa dilihat Ini karena udah di sell Kalian bisa Promosiin Misalnya mau promosiin Itu klik link share ini Tinggal share Terus copy link Nah nanti Kalau misalnya kalian copy link Ini once orang klik link ini Nanti akan muncul NFT kalian Dan bisa beli Terus kalian disini Bisa lihat informasinya Ada semua Dari awal nih Ombayu Berarti punya gue Terus disini ada view nya Kalau misalnya Ada yang lebih dari satu Nanti view nya akan tambah terus Kalau misalnya banyak yang lihat Nah terus nih Ada infonya 6 bulan dari sekarang Berarti 15 Juni Ini sales end Jun 15 Total 2022 At 3.30pm WIB Nah ini bisa dilihat Jadi ini nanti Kalau misalnya 6 bulan gak ada yang beli Yaudah habis itu Unlisted Otomatis Terus udah Ini bisa dilihat Aktiviti nya juga Kalau misalnya Pindah tangan Atau diperjual belikan Nama orang kedua Atau ketiga lagi Dan ya Udah informasinya Ada disini semua deh Nah ini Kalau misalnya kalian Dapat tawaran Karena kan di open situ Orang tuh nawar Misalnya kalian jualan Ada 1 ETH Tapi ada yang nawar Mau belinya 20 ETH Nah itu kalian bisa Nyetujuin Bisa enggak Karena nanti Misalnya ada tawaran lagi Ada yang mau beli 50 ETH Kenapa banyak yang bilang Mirip-mirip lelang Karena itu Nantinya kalian yang pilih Mau dijual kemana Karena walaupun ada 50 ETH Kalian juga tetap bisa jual Ke 20 ETH BTM hujan guys Tiba-tiba Mohon maaf Kalau soalnya agak-agak boco Hmm boco-boco Nah jadi Udah selesai sih guys Sebenernya Kalau misalnya mau jualan Kalian tinggal promosiin aja Dan tunggu orang-orang Mau beli Atau melihat NFT kalian Nah tapi Kalau misalnya kalian Tiba-tiba berubah pikiran Enggak mau jadi jualan Kalian bisa klik Cancel listing Di pojok kanan atas ini Nah kalau misalnya Cancel listing Terus tinggal klik confirm aja Nanti NFT nya Akan selesai Atau Dihilangkan Dari marketplace open seed Jadi NFT kalian Tetap ada di wallet kalian Alias karena udah diminting Jadi gak bisa dihilangin juga Nah tapi Kalau misalnya Gak jadi dijual Terus kalian mau ilangin Dari profile kalian Kalian bisa klik hide Ini caranya gini Jadi pertama Masuk ke profile Terus karena ini Udah minting tadi Tapi udah gak dijual Ini bakal tetap ada Di profile kalian Di bagian collected Ini disini Nah tapi Kalau misalnya Kalian gak mau orang-orang Lihat Tinggal klik 3 titik di kiri bawah Terus klik Hide Nah ini terus klik hide Kanan bawah Itu hilang deh Udah Kayak gitu deh guys Intinya kalau misalnya Mau jualan NFT Ya mintingnya segampang ini Tapi balik lagi Namanya jualan Harus ada marketing Alias promosi Jadinya Semakin banyak promosi Di sosial media Atau di komunitas kalian Ya semakin bagus Semakin tinggi Kesempatan NFT nya Untuk kejual Apalagi kalau kalian Pakai koleksi Karena Biasanya yang lebih gampang Kejual itu koleksi Dibandingkan satuan NFT aja Tapi ya balik lagi Emang untung-untungan juga Kayak gitu deh guys Balik lagi kalau misalnya Minting NFT yang collection Itu ada yang bisa manual Ada yang pake smart contracts Jadi otomatis Tapi ya Itu bakal Misalnya Kalau misalnya pada tertarik Kita bikin di video berikutnya Karena mekanismenya agak rumit sih Tapi gue ngerti caranya Nah oh iya Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Langsung aja komen di video ini Dan kalau ngerasa bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan klik lonceng notifikasi Di youtube channel Koinvestasi Dan as always Koinvestasi aset masa kini Kayak masa depan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih